Xiaomi baru saja mengeluarkan TWS terbarunya yakni AirDots S yang digadang-gadang sebagai TWS dengan harga terjangkau tapi kualitasnya sangat mumpuni TWS ini dihargai sekitar Rp219.000 belum termasuk adapternya karena kan harus tipe adapter yang jadul nih 1 ampere 100 volt apa ya pokoknya gitu 1 ampere jadi kalian juga bisa beli paket bandlinya yang disediakan sama seller-seller di e-commerce yuk kita buka TWS AirDots S nya ini penampakannya ringan banget bentuknya elegan kokoh dan kemasannya juga ringan banget ditenteng ini wadahnya dari plastik yang tadi hitam elegan terus ini bagian kardus dan buku panduannya menggunakan huruf Cina dan tidak ada yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia mungkin nanti ya ketika produk resminya udah masuk ke Indonesia terus ada slot kosong mungkin sebenarnya buat tempat adapter tapi di Indonesia nggak masuk adapternya ini ada karet pelindung atau semacam sumpelan apa earbuds nya jadi kalau misal hilang bisa kalian ganti nah untuk ngecharge nya seperti biasa pakai kabel Android yang lawas terus kita charge sampai penuh hingga untuk ngecharge 12 jam terus ini indikator merah menandakan sedang proses charging emang habis baterainya lalu harus kita isi bentuknya enak banget sih buat dimasukin ke tas lalu di kantongin yang cocok banget buat kalian yang suka berolahraga atau aktivitas outdoor dan harus mendengarkan musik menerima telepon ataupun harus meeting sana sini nah dari air dots S ini keunggulannya latensinya rendah lalu tahan air dan harganya sangat-sangat murah kemudian ini itu elegan banget nah untuk mengaturnya kita bisa pairing ke Bluetooth yang ada di HP Bluetooth 5 kemudian earbuds ini tuh bukan yang layar sentuh tapi tekan-tekan jadi ada jenis tekannya tekan sekali tuh untuk mengaktifkan lalu untuk menerima dan mengangkat telepon cuman disini tuh kita nggak bisa ngatur volume jadi kalau mau ngatur volume harus dari HP nya langsung minusnya itu sih terus untuk pairing pertamanya gampang banget kalian tinggal tekan di salah satu earbudsnya boleh yang kanan ataupun yang kiri karena langsung otomatis sinkron di kanan kirinya kemudian kalian nyalakan Bluetooth di HP lalu sambungkan dengan Bluetooth AirDots S nya udah sesimpel itu dan kalian langsung bisa mendengarkan musik ataupun suara yang kalian inginkan dari HP menggunakan AirDots S oh iya keunggulan dari AirDots S ini juga ada penanda left dan right jadi kalian nggak usah takut ketuker pas masangnya ke kuping kalian ini bentuknya bener-bener elegan bodinya kokoh terus nggak bikin jatoh dibawah aktivitas mau olahraga lari ataupun hanya sekadar meeting online pokoknya nggak bikin jatoh dan khawatir hilang ini pas banget sih pas diletakkan di kuping kalian nah ini penanda kalau baterainya sedang di charge dan belum penuh nah kalau udah penuh nanti warnanya putih ya ini lucu banget kan warnanya hitam elegan nan koko selamat menikmati selamat menikmati